Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjadi pagi ini penolakan oleh polisi Katanya kasus receh dan tidak mau menangani Gara-gara ada tulisan di kantor polisinya Disini nomor satunya surat kendaraan tidak menunggak cicilan dan lain-lain Padahal kita pelaporannya bukan masalah cicilan ini Pelaporannya adalah rumah digembok secara paksa tadi malam Meskipun sudah-sudah dilepas Tapi hari ini tanggal 6 Januari 2021 Mobilnya dipalangin desainya Kemayang menyerbu dengan banyak orang gitu Tapi kemana lagi kita ngelapor Kalau bukan ke polisi setempat Sudah lapor tapi dicuekin karena kasus receh Semoga bantu viralkan Sob no justice no viral Mudah-mudahan ini Pak Kapolri, Pak Presiden Polda Bekasi bisa melihat ini semua Bisa menindaklanjutinya Jangan sampai urusan kayak gini mereka semakin arogan DC-DC ini Bagaimana arogan kalau dengan seperti ini Mudah-mudahan tulisan ini pun harus dicopot dari polisi Karena kita tidak ngelapor gitu Tapi tidak kan pelanggaran pidana yang kita laporkan Demikiannya Saya ini lihat videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat pagi semuanya Update pagi ini Ini mobil saya sudah di cover Memang kan rencananya saya tidak melarikan diri Lalu semalam itu terjadi Penggembukan di pagar rumah saya yang ternyata Sudah mereka cabut Lalu kondisi terupdate Ini ada kendaraannya Dari pihak debt collector yang memarkirkan kendaraannya depan rumah saya Rumah siapa emang ya? Gak apa-apa Oh berhak ya ngerantai rumah orang ya? Masalahnya aset cahaya kan disini Padahal rumah orang loh Ini rantai loh Rumah saya Yang rantai mereka